Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Elitalona21. Nggak kerasa rambut kurut panjang banget dan rasanya pengen dipendekin. Saya sengaja niat nge-videoin proses pemotongan rambut, siapa tau kalian di rumah ingin mencobanya sendiri. Oh iya, video saya sebelumnya tentang potong rambut tapi nggak terlalu pendek, ada juga loh, silahkan di klik ya. Di sini saya mau nyisir rambut dulu, karena rambut saya itu ikal, kriping. Saya sisir dulu supaya nggak kusut, kemudian di sini saya belah tengah. Saya ambil belah tengah dulu, lalu saya bagi dua. Kemudian saya ambil karet Jepang atau karet apapun, dan saya iket dua gitu loh. Saya kuncir dua seperti ini. Setelah itu saya ambil gunting, khusus gunting rambut. Oh iya, sebelum digunting, tentuin dulu kamu pengen pendeknya seberapa. Nah, kemudian oke, saatnya menggunting. Nah, saya menggunting tangan saya tuh gunting selalu di atas tangan saya, jadi rambutnya tuh nggak kemana-mana. Biar bisa dipegangin kayak gitu. Nah, rambut saya ini agak tebal, jadi guntingnya tuh udah pegel seperti itu. Tips dari saya, kalau misalnya pada gunting rambut, saran saya tuh punya kaca atau cermin yang besar. Misalnya kayak cermin di kamar mandi. Nah, ini kan rasanya nggak di kamar mandi, jadi cerminnya tuh kecil banget. Dan oke, kadang kaget sendiri ngeliat potongan rambutnya banyak. Kemudian potong lagi sisi sebelahnya, dan usahain sama panjangnya dengan sisi yang udah dipotong. Sekarang saatnya tahap menyamakan rambut, rambut kecil yang mungkin tadi belum sempat dipotong supaya lebih rapi lagi. Kalau semua udah rata, bisa dibuka, ikat rambutnya. Nah, cermin saya kecil, jadi ternyata masih ada rambut-rambut kecil lagi. Jadi, saya potong-potong lagi dulu supaya lebih rapi. Kemudian kita beralih ke tahap selanjutnya yang mungkin kalian udah pernah lihat di video potong rambut saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya mau ikat rambut semuanya ke arah depan. Ini adalah cara supaya potongan rambut kamu tuh shaggy. Bener nggak sih namanya shaggy? Jadi, dia kayak ada bagian depannya tuh lebih pendek dibanding bagian belakang. Caranya adalah setelah rambut semua nih, udah kamu ikat bagian depan, kamu potong aja secara merata, terserah panjangnya seberapa sesuai dengan keinginan kamu. Semakin banyak potongan yang kamu ambil, atau semakin panjang yang kamu potong, itu bakalan semakin kelihatan juga shaggy-nya. Cuma karena rambut saya udah pendek, jadi saya hanya sedikit aja dipotong, supaya lebih kebentuk aja. Sebagai finishing touch-nya, saya ambil gunting rambut yang gerigi-gerigi. Nah, itu saya potong-potong aja supaya lebih tipis rambutnya. Nah, saya ambil yang ujung-ujungnya aja seperti ini. Oke, kalau udah selesai tinggal dibuka deh ikat rambutnya, kemudian kita lihat hasilnya. Di sini mungkin hasil akhirnya masih ada yang kurang, kurang rata gitu ya. Itu karena ya, saya akan ratakan lagi setelah saya melihat ke kaca yang lebih besar. Gimana menurut kalian hasilnya? Tulis komen di bawah ya. Jangan lupa klik like juga kalau kalian emang suka. Dan semoga video ini bermanfaat. Jadi share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Cus! Tchau! Tchau! Tchau!